Yeah Punya anaknya prematur di rumah sakit, TKW ini kabur karena tercekik biaya Kemarin menyerahkan diri di imigrasi dan dipertemukan dengan anaknya yang sudah berusia 6 tahun Depantemen Imigrasi Kementerian Dalam Negeri Taiwan Dan terus mengayomi dan melayani pekerja migran kaburan yang ingin menyerahkan diri Yang tidak terlibat dalam kasus kriminal dan membantu mereka mengurus dokumen kepulangan sukarela Beberapa hari yang lalu seorang pekerja migran Indonesia yang berstatus kaburan Sebut namanya Xiaoli mendatangi imigrasi ke Lung dengan bantuan Bok Cikra untuk menyerahkan diri Namun karena ia punya anak di Taiwan, ia juga meminta bantuan untuk menemukan anaknya tersebut Xiaoli bermaksud ingin pulang bersama anaknya yang sudah berusia 6 tahun tersebut Yang selama ini tidak bersamanya Putrinya tersebut dipanggil dengan panggilan Yaya Setelah proses pencarian beberapa waktu, Departemen Imigrasi akhirnya dapat menemukan anak Xiaoli tersebut Dan mempertemukan keduanya untuk diajak kembali ke Indonesia Tim Imigrasi ke Lung mengatakan bahwa dulu Xiaoli hamil dan harus melahirkan secara prematur Namun karena ia tak dapat membayar biaya persalinan dan perawatan anaknya yang prematur Yang biayanya cukup besar, dia akhirnya kabur dari majikannya dan meninggalkan bayinya di rumah sakit tempat ia melahirkan Karena Xiaoli kabur, tak diketahui keberadaannya Anaknya setelah bisa keluar rumah sakit, lantas dirawat oleh sebuah yayasan panti anak yang banyak menampung anak TKI di Taiwan Ketika beberapa waktu lalu ia tiba menyerahkan diri ke Imigrasi ke Lung Ia mengatakan kepada petugas kalau dirinya mempunyai anak di Taiwan Tapi tak tahu di mana, lantas ia menceritakan kisahnya kepada petugas Ketika keduanya dipertemukan oleh tim imigrasi, Xiaoli menangis memeluk anaknya yang sudah sejak lahir ia tinggalkan karena kesulitan biaya Departemen Imigrasi berhasil mempertemukan mereka berdua dengan selamat dan Departemen Imigrasi sangat berterima kasih kepada keluarga yang mengasuhnya sejak kecil hingga tumbuh dewasa seperti saat ini Xiaoli bersama anaknya kini sudah kembali ke Indonesia Foto bersama Mbok Cikra di bandara memperlihatkan ke kondisi mereka di mana dalam kasus ini Pihak imigrasi dan panti tempat anak tersebut diasuh juga berterima kasih kepada Mbok Cikra karena sudah ikut membantu proses kepulangannya Kini anak yang mandiri tersebut sudah kembali ke Indonesia dan akan mendapatkan keluarga yang bahagia yang akan mengasuhnya hingga dewasa nanti Departemen Imigrasi mengatakan pekerja kaburan yang tidak terlibat kasus kriminal dipersilakan datang sendiri ke imigrasi untuk menyerahkan diri dan mereka akan diberikan kebebasan dan kemudahan dalam segala urusannya Tim layanan khusus Kelung juga mengatakan mengingatkan bahwa pekerja migran resmi jika hamil maka mendapat perlindungan khusus, mendapat hak khusus dan perlindungan khusus Jika terjadi masalah dengan majikan karena kehamilan, pihak demnaker siap membantu menyelesaikannya dan jika anak sudah lahir maka bisa tinggal di Taiwan sesuai dengan orang tuanya sampai pulang nanti Oke itu tadi berita datang dari Taiwan ya yang menyatakan yang menceritakan tentang seorang TKW yang waktu itu hamil dan melahirkan anak yang anaknya prematur Dan kemudian sebut aja namanya Sioli ya Karena gak ada biaya jadi ditinggal di rumah sakit dan akhirnya dirawat di panti ya Dan sampai akhirnya diketemukan kembali setelah anaknya berusia 6 tahun ya Ini adalah seorang TKI kaburan ya guys ya Jadi TKI kaburan yang selama anaknya usia 6 tahun ini baru dia ketemu lagi dengan anaknya gitu Dengan bantuan Mbok Cikra ya seperti itu Jadi kalau dirasa ini cerita yang sangat sedih sekali ya gitu ya Tapi endingnya senangnya dia bisa dipertemukan dengan anak sematawayangnya ini gitu ya Seperti itu Dan disini juga disebutkan untuk apa namanya TKI kaburan ya TKI kaburan memberikan kesempatan ya Maksudnya Departemen Imigrasi ya mengatakan bahwa pekerja kaburan yang tidak terlibat kasus kriminal Itu akan dipersilahkan datang sendiri ke imigrasi Untuk menyerahkan diri dan mereka akan diberikan kebebasan dan kemudahan dalam segala urusannya Jadi kalau misalkan gak ada terlibat kriminalitas ya Ataupun tidak terlibat dalam kekerasan dan sebagainya ya Bisa langsung datang menyerahkan diri ke kantor imigrasi atau Departemen Imigrasi dan Bebas untuk menyelesaikan segala urusannya dengan mudah Dan tim layanan khusus ke lung itu juga mengingatkan pada pekerja migran resmi Ya misalkan ada pekerja migran yang resmi yang hamil ya Maka dia akan mendapatkan pelindungan khusus Mendapatkan hak khusus dan pelindungan khusus Jadi yang misalkan masih resmi itu hamil nanti akan mendapatkan pelindungan khusus Ini sesuai yang diungkapkan oleh tim pelayanan khusus ke lung ya Dan jika terjadi masalah dengan majikan karena kehamilan Pihak demnaker siap membantu menyelesaikannya Misalkan ada TKW resmi yang hamil ya Majikannya misalkan gak setuju dan bagaimana Gimana misalnya pasti ada majikan ada yang gak setuju ya Kok bisa kok bisa gitu kan gak ada yang terima ya Ini nanti bisa diselesaikan dengan pihak demnaker ya Pihak demnaker jadi membantu menyelesaikannya Dan jika nanti anaknya sudah lahir ya Maka bisa tinggal di Taiwan sesuai dengan orang tuanya sampai pulang nanti Jadi mungkin nanti ada yang bagian yang ngurusin anaknya gitu ya Orang tuanya masih bisa kerja disini tanpa harus pulang Seperti itu ya Sampai nanti misalkan orang tuanya pulang Anaknya juga bisa ikut pulang Sesuai dengan prosedur yang disini seperti itu ya Oke itu tadi berita ya Tentang kejadian atau peristiwa Seorang terkait kaburan Yang meninggal anaknya di rumah sakit Hingga akhirnya bisa ketemu kembali setelah anaknya berumur 6 tahun Dan endingnya bahagia ya Semoga mereka berdua bisa bahagia di Indonesia nantinya ya Mendapatkan kebahagiaan utuh dan penuh ya Seperti itu ya Oke terima kasih bagi yang udah nonton video aku udah sampai habis Terima kasih banyak Atas partisipasi nyalain komen dan subscribe-nya Semoga video ini bermanfaat Dan seperti biasa Kalau ada kata-kata atau berlaku aku yang harus sama Mohon di maafkan Dan tetap aku doangnya semoga kalian semua terpengarikan kesehatan Jangan lupa bersyukur Jangan lupa senyum, smile, dan jangan lupa bagian Jangan lupa bagian Terima kasih kamera semua orang dengan saya Dan tentunya Tuhan terpengar dengan semuanya Dan satu hal lagi Bahagiaan dirimu-terima dulu Semoga kamu bahagia orang yang terkenal Tetap kebagian sejati terletak di padadimu dan bukan orang lain Sampai jumpa lagi lagi kesempatan Bye-bye Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton